Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Pirli Amin Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Buat teman-teman yang ada niat, buka usaha sendiri Maupun usahanya yang sudah berjalan Usaha apa saja yang penting halal Saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, juga keberkahan Besar kecilnya usaha yang kita bangun, yang kita jalani ini Ini semua hanyalah pelantara di mana kita menjemput rejeki Seputaran ide usaha warung sembako Yang di mana tidak sedikit ya channel youtube yang membahas seputaran ide usaha warung sembako Termasuk channel saya ini teman-teman Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe Dibantu subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan setiap saya share video terbaru ya teman-teman Di like juga, nanya-nanya teman-teman, komen saja ya Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mengenai warung sembako saya ini Nah, warung sembako ini menginjak nanti tanggal 28 Januari 2023 itu menginjak 2 bulan Nah, ini di sebelah warung sembako saya Ada warung adek saya teman-teman Yang di mana jualan peralatan baik, kecantikan, sama obat-obatan warung Makanya di warung saya itu tidak ada obat-obatan warung Karena adek saya yang jual Alhamdulillah, ini bangunan maupun tempatnya di tanah pribadi Punya orang tua teman-teman, yang di mana dulunya itu halaman rumah Sama orang tua saya itu dibikin 3 lokal fondasi Nah, ini di sebelah warung adek saya masih ada 1 lokal kosong Ini jatah kakak saya teman-teman Nah, di samping warung saya juga masih ada Lahan kosong yang nantinya Insya Allah, kalau ada rezeki Ada umur panjang Mau saya bikin lagi 1 lokal Biar warungnya agak gedean sedikit Mohon maaf, saya jelaskan seperti ini Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga Nah, ini lokasinya warung saya Jalan alternatif menuju pantai Pelabuhan Ratu Nah, kalau misalkan teman-teman dari arah Jakarta Mau ke Pelabuhan Ratu, ke pantai Ngelewatin Bogor, Cicurug, Cibadak Masuk ke jalur Cikidang Nah, itu sebelum sampai ke kota Pelabuhan Ratu Teman-teman bakal ngelewatin warung saya ini teman-teman Gak jauh dari kantor Kodim 0622 Pelabuhan Ratu Kalau misalkan dari lokasi warung saya mau ke pantai Itu kisaran 15 menit teman-teman Pakai motor ya, kisaran 15 menit Oke, teman-teman ini warung Sembako Ukurannya itu 3x4 Panjang ke belakang 4 meter Lebar ke samping 3 meter Tinggi depan 3 meter setengah Sedangkan tinggi belakang 3 meter Jadi dari depan ke belakang itu agak sedikit condong Jadi gak lurus gitu, jadi agak sedikit mudun gitu Nah, bangunan dengan ukuran panjang 4 meter Lebar 3 meter itu menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta Termasuk loring Z tapi tidak termasuk gembok Juga tidak termasuk fondasi Karena fondasi lebih dulu ada ya dibangun sama orang tua saya Lanjut ke etalasi rokok teman-teman Nah, ini etalasi rokok ukuran kecil Panjang 50 cm Tinggi sama 50 cm Lebar 20 cm Beli yang udah jadi harganya Rp350.000 Lanjut ke meja kasir teman-teman Ini meja kasir ukurannya panjang ke belakang 1 meter setengah Lebar ke samping 1 meter Sedangkan tingginya 1 meter Lebar mejanya 50 cm Meja kasir ini saya pesen di mebel tetangga teman-teman Harganya Rp1.750.000 Lanjut ke pertanyaan teman-teman Yaitu mengenai showcase Nah, ini showcase merek dari Volitron teman-teman Ukurannya tinggi 180 cm Lebar 50 cm Ada 5 tingkatan ya teman-teman Harganya Rp3.500.000 Ini saya belinya di toko elektronik di daerah saya teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman Mengenai warung sembako saya ini Semoga menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Mungkin dari teman-teman ada yang baru gabung di channel saya ini Yang ingin tahu total modal usaha warung sembako saya ini Teman-teman tinggal buka aja deskripsi video ini Disitu saya sudah simpan link videonya Juga banyak seputaran ide usaha lainnya Yang sudah pernah saya share Teman-teman buka aja di playlist Jangan lupa yang belum subscribe Dibantu subscribe Dinyalakan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan setiap video terbaru yang saya share Di like juga Nanya-nanya Komen aja ya teman-teman Semoga usaha kita selalu diberikan Kelancaran Kemudahan Juga keberkahan Tetap semangat Jangan putus asa Insya Allah Dimana ada usaha Pasti ada hasil Juga buat teman-teman yang ada niat Buka usaha Semoga cepat tercapai Salam satu profesi Salam satu asfal Salam cowan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati